Apa kabar penonton ID News Kali ini, penulis akan memberikan opini kekuatan yang dimiliki oleh Koalisi Perubahan Anies Baswedan ketika Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto Sangat disayangkan memang, Gibran mau menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju atau Kim untuk menjadikannya cawapres Prabowo Banyak netizen berpendapat, bahkan beberapa penguat politik menyayangkan hal tersebut mengingat pasangan Yeusung, Partai PDIP dan Koalisinya, Ganjar Peronowo dan Mahfok MD sudah cocok Setelah Gibran resmi diumumkan, Prabowo Subianto menjadi cawapresnya peta perpolitikan Indonesia memanas Bahkan muncul narasi politik dinasti di keluarga Jokowi Demikian juga dengan Partai PDIP yang merupakan Partai Pengusung Gibran dan Jokowi menganggap Gibran berkhianat Akibat dari hal ini, muncul beberapa pendapat dan demikian juga menurut penulis Bahwa yang awalnya pendukung Jokowi, termasuk Projo, mendukung Ganjar dan Mahfud, kini menjadi terbagi Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan arah dukungan di internalnya kini terbelah dua ke Bacapres Gerindra Prabowo Subianto dan Bacapres PDIP Ganjar Peronowo Namun menurutnya, akan tiba waktunya relawan pendukung Jokowi yang diketuainya kembali bersatu Padahal sebelumnya pun, beberapa anggota Projo sudah dari awal menetapkan dukungan kepada Capres Prabowo Sehingga dengan keadaan saat ini militan pendukung Jokowi mengarahkan dukungan kepada Gibran Penulis pun berpendapat bahwa Jokowi akan memastikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran Namun dibalik ini ketika relawan pendukung Jokowi terbagi dua ada pasangan yang diuntungkan Pasangan Anies Muhaymin akan tentu melihat peluang ini dan bisa jadi pasangan ini menjadi presiden berikutnya Peneliti dari Lembaga Surupaya Indonesia Politikan Opinion atau IPU Dedy Kurniasah menyatakan suara dukungan untuk Prabowo Subianto berpotensi tergerus karena mengandeng wali kota Solo Gibran Raktabumi Raka sebagai jawab presnya Akibat Prabowo mengandeng Gibran justru yang sangat diuntungkan adalah Anies Baswedan karena mereka akan memiliki materi propaganda yang cukup dan potensi pengurangan suara Prabowo cukup besar kata Dedy Dedy juga mengatakan ketika Gibran dipilih Prabowo sebagai jawab presnya maka Gibran tidak dilihat sebagai sosok yang independen tetapi pemilihan Gibran adalah karena faktor Jokowi dengan konteks ini mungkin Prabowo tergiur dengan relawan Jokowi atau kepuasan publik terhadap kemimpinan Jokowi kata Dedy namun lanjut dia dalam persaingan Pilpres 2024 mengandeng Gibran justru Prabowo berpotensi ditinggalkan pemiliknya menurutnya akan muncul sejumlah propaganda diantaranya Prabowo akan dianggap sebagai tokoh yang ikut melanggengkan praktek politik dinastik dan ini besar kemungkinan akan dimainkan oleh kelompok Anies Baswedan kata Dedy dengan demikian potensi berkurangnya dukungan ke Prabowo akan berkurang terlebih dalam suruh PIPO Jokowi hanya punya pengaruh terhadap pemilih sebesar 17-19% Jokowi akan dianggap sebagai pengkhianat oleh PDIP padahal pemilih PDP ini lebih lewat ke partai dan megawati jadi satu sisi Prabowo tidak bisa menghindari propaganda politik dinasti yang menggerus suara dan di sisi lain Jokowi belum tentu membawa suara ke Prabowo dari suara PDP Papardia Prabowo yang saat ini sudah memilih memiliki hubungan dan dukungan suara cukup besar justru berpotensi kehilangan suara karena menggandeng Gibran Prabowo menunjuk Gibran sebagai cowok presnya hanya karena faktor popularitas ayahnya Bukan karena kapasitas Gibran Mari para pendukung capres masing-masing bekerja lebih keras Menteri Terima kasih Terima kasih.